assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kali ini saya akan membuatkan video tutorial untuk kalian semua yaitu cara membuat konhena disini saya cara membuatnya itu ada empat kalian nanti bisa di simak dan bisa ditonton ya sampai selesai jangan sampai videonya diskip-skip Oke kita mulai yang kita butuhkan pertama yaitu ada plastik parsel plastik untuk mengemas parsel-parsel terus kita gunting sesuai dengan ukuran kalian sesuai dengan keinginan ukuran kalian jika kalian suka kon dengan ukuran yang besar berarti kalian membuatnya kon besar ini ada ukuran yang sedang jika kalian suka dengan kon yang sedang berarti kalian pakai ukuran ini sekitar 8 cm sampai dengan 10 cm terus ini untuk kon yang kecil berarti kalau kecil dikecilkan lagi ukurannya oke ada kuning dan juga solatip sedikit informasi untuk kalian semua yang belum tahu ketika kalian nanti sebelum membuat kon kita harus membersihkan dulu ya plastiknya dari debu terus kita mengambil garis atau potongan yang masih lurus seperti ini kalian bisa lihat Oke tanpa berlama-lama lagi lanjut ke cara yang pertama cara yang pertama ini saya ini pertama menggunakan yaitu dua jari dua jari ini diukur terus kita lipat batasannya tadi yang dua jari itu kita lipat sampai ujung sendiri sampai membentuk seperti corong seperti ini kita tarik nih bagian dalamnya pakai eh telunjuk kita atau pakai jempol kalian juga bisa kita sambil diputer agar nanti ujungnya kuncing nih kita sambil puter dan kita juga tetap memegang ujung dari ikonnya itu yang biar biar menjadi runcing seperti ini ini kalian sudah lihat hasilnya itu benar-benar runcing sekali dan ini mempermudah kalian untuk menghira terus kita selatip nih paling ujungnya paling ujung ini biar tidak lepas lagi kita selatipnya yang ujung sini ya terus sambil diputer terus kita rekatkan solatipnya sepatu ini direkatkan dan ini dia setelah rekat kalian bisa lihat ujungnya begitu runcing sekali nanti tinggal kita potong sedikit aja kalau mau pakai terus ini hasilnya seperti ini untuk plastik yang ukuran besar ya terus kita mencoba untuk plastik yang ukuran sedang nih seperti ini seperti tadi ini saya percepat ya mereka sudah tahu kan dari pertama saya sudah kasih tahu seperti ini ini cuma ingin membedakan antara plastik yang besar sedang sama yang kecil hasilnya nanti sama namun cuma hanya di panjangnya saja yang beda ada yang suka kon yang kecil ada yang suka kon yang besar ada yang sedang tengah-tengahnya itu oke lebih sini kita lihat ya hasilnya perbedaan dari kon yang besar kon yang sedang dan kon yang kecil ini dia teman-teman setelah kita selesai nih kon yang besar ini kon yang sedang dan ini kon yang kecil ini kalian bisa lihat perbedaannya kon ini ada tiga ada yang besar sedang sama yang kecil ya oke kita buat lagi ini saya percepat lagi biar videonya tidak terlalu lama ini cara membuat seperti yang cara satu tadi sama di cara yang kedua ini beda dengan yang tadi cara satu kita langsung lipat dari ujung saja kita lipatnya dengan terbalik dari atas seperti ini ya kalau misalnya ini belum buncing berarti kita seperti tadi sama kita tarik dengan jari telunjuk kita kita tarik ini bukan diputer tapi kita tarik agar terus runcing kalau tadi kita puter kalau ini kita tinggal narik saja oke lanjut setelah itu dirasa sudah runcing langsung kita kasih solatip Oke lanjut ke cara yang ketiga kita tinggal lipat-lipat saja sambil kita taruh taruh di meja atau di papan seperti ini hasilnya ini belum buncing kita lipat-lipat ini masih besar ya terus kita pakai jempol kita kita tarik-tarik sambil kita puter agar tidak terlalu lebar dalam konnya kita puter sampai benar-benar runcing kita puter sampai buncing baru nanti kita kasih selatip ujungnya seperti yang awal kita ngasih selatipnya ya sama oke jadi seperti ini hasilnya kalau misalnya lihat nih ini yang panjang ini panjangnya segini terus ini sudah runcing ya terus baru kita kasih solatip sambil kita puter dan sambil kita rekatkan ya solatipnya seperti ini lalu kita putar sambil kita putar sambil kita rekatkan solatipnya agar tidak meleber nanti yang nanya ada bocor oke lanjut ke cara yang keempat ini cara yang terakhir jadi kalian ini bisa milih ya mau pakai cara yang apa terus ini yang keempat kita lipat ini ujungnya yang buat nanti ujung biar runcing kita lipat terus jangan sampai lipatan itu tetap kita pegang jangan sampai lepas sambil tangan kanan kita memutarkan biar membentuk corong atau membentuk konnya nah ini seperti ini baru kita lepaskan yang ujungnya sebelah tangan kiri terus kita sambil diputar nah ini sama seperti tadi ini seperti ini kurang runcing kan masih kurang runcing terus kita tarik pakai jari telunjuk kita tarik dan juga kita putar bisa pakai jempol kita diputar ini baru setelah itu ini sudah terlihat runcing seperti biasa setelah ini kita kasih solatip untuk ujungnya ini seperti ini kalian bisa lihat kalau kurang runcing lagi kita putar sampai benar-benar ikonnya itu runcing seperti yang tadi terus kita kasih solatip di ujungnya sama dengan yang pertama kita buat ataupun yang kedua ataupun yang ketiga ini sama yang ngasih solatipnya di ujung ini seperti ini ya biar nggak bocor kita tekan yang di tekan aja biar ngembalnya itu enggak asal ngembal nah ini terus ini udah kalian lihat kan runcing sekali terus agak nggak bocor di ujung apa di tubuhnya kon atau di tengah-tengah konnya kita kasih solatip juga oke seperti ini jadinya jangan lupa ya bagi kalian yang mau pakai cara satu atau cara dua atau cara tiga bebas itu sesuai dan kalian nggak semakin jelas intinya sama konnya bisa runcing seperti ini dan juga misal kalian suka yang kon kecil berarti kalian buatnya yang ukuran plastiknya dikecilkan lagi oke ini seperti ini selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa like comment and subscribe agar channel youtube bisa berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya terima kasih untuk yang sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video sub indo by broth3rmax